Ketika berada sampingmu Ya cocok sekali, jadi memang dari awalnya lagu ini berkarakter sangat-sangat Brazilian ya dan menghendaki arrangement seperti yang dibuat Irsa ya dengan jebakan-jebakan, dengan kreativitas yang manis gitu ya yang cocok dengan lagunya gitu sehingga variasinya ya, terus suasananya, iramanya, kecepatannya itu sesuai dengan apa yang saya bayangkan gitu Ceritanya gue waktu itu dihubungin sama Nikita, Nikita Dompas, temen gue lama terus dia ngajakin mau gak collab bikin ini yuk, kita kolaborasi sama Mas Chandra yuk gitu Om Chandra lagi mau bikin album yang isinya banyak kolaborasi sama musisi-musisi muda tapi kerjasama di proyek ini karena menurut gue di proyek ini musisinya tuh keren-keren banget dan ini jazz banget semuanya gila gue langsung diajak kolaborasi sama sekrem dela kremnya musisi itu kan keren banget menurut gue dan gue emang suka banget jazz, gue dengerin jazz banget apalagi yang gue diajakin musiknya bosan lagi, ya itu gue banget, gue suka banget mengajak seseorang yang sebenarnya bukan bidangnya ada risiko juga ya tapi sepertinya karena keluguannya Dian itu ya seperti ini bisa cocok dengan duet, dengan suara yang saya juga biasa-biasa aja sehingga sama-sama lugu gitu, suara yang sama-sama lugu sehingga mudah-mudahan masih bisa diterima oleh masyarakat gitu musik waktu pertama denger lagunya secara original, Om Chandra kan gitaran gitu ya itu udah kedengeran bahwa arahnya memang sambal, Brazilian gitu jadi emang vibenya udah kesana jadi aku tinggal ngembangin gimana cari groove, rhythm, terus instrumentasi yang cukup authentic atau mendekati authentic lah ya aransemen vokal untuk di lagu perjumpaan kita ini sebenarnya cukup sederhana karena sebenarnya si music directornya sendiri juga pengen lagu ini tuh ringan gak perlu terlalu banyak variasi-variasi atau gak perlu terlalu banyak embolishmen di aransemen vokal di lagu ini supaya masih terdengar innocent dan pure gitu senang banget aja bisa kerjasama sama temen-temen seniman musik gitu walaupun agak-agak di luar bidang sedikit nih mudah-mudahan aja hasilnya apapun itu jadinya bisa jadi sesuatu yang unik, sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya saya Chandra Darusman, nantikan single terbaru saya berjudul Perjumpaan Kita yang saya nyanyikan duet dengan Dian Sastro buat gue bangga banget dan bersyukur banget bisa ikut ngebantuin proyek bersama Om Chandra Darusman dalam lagu Perjumpaan Kita selamat menikmati selamat menikmati